Kali ini saya kedatangan tamu, sebetulnya anak-anak saya sendiri ini. Bentar Paji, kok saya tegang Paji ya? Kenapa? Kok saya tegang ya? Kayak waktu, kayak pas kakak mau minta ambil bapak ya? Iya. Dium aja gitu. Padahal kakak juga punya kaset-kasetnya beliau loh. Kok suara kakak gak sebagus kamu? Nah itu gimana ya Paji? Gak sama soalnya belum nanya dia. Saya cuman kenal Lesti. Paji. Tapi yang bilarinnya siapa ya? Gak masalah Paji, orang saya juga gak kenal diri. Laki-laki itu diwajibkan memberikan biaya belanja rumah tangga. Bukan kewajiban istri. Disitulah tantangan saya Paji. Itu kewajiban suami. Nah tiba-tiba istri kita nih wanita karir. Gedean dia lagi gajinya gitu. Ini bagaimana deh coba? Sama tanya. Mulain panas. Mohon maaf Paji. Ini forecast apa kompor Paji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Teg. 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 Terima kasih. Para pemirsa, juga Forsa, Rahimakumullah. Kali ini saya kedatangan tamu, sebetulnya anak-anak saya sendiri ini. Pengantin baru, kemudian juga baru tumbuh dalam Belantika Musik Indonesia, Tepuk tangan buat pasangan Lesti Bila. Assalamualaikum Lesti. Waalaikumsalam Paji. Assalamualaikum Bila. Waalaikumsalam Paji. Apa kabar? Kabar baik. Kamar baik, dua-duanya baik. Baik Paji. Putranya gak dibawa? Dibawa. Oh dibawa, Masya Allah. Al-Fatih ya? Al-Fatih. Al-Fatih Masya Allah, Masya Allah. Lesti, Bilar. Bentar Paji, kok saya tegang Paji ya? Kok saya tegang ya? Kayak pas kakak mau minta sama Bapak ya? Iya. Dium, Paji gitu. Waktu minta sama Bapak gitu ya? Hening dulu. Pas minta dulu gak begini Paji. Minta nikahin anaknya. Tegang Paji. Kita disini berbincang-bincang aja. Bincang asik. Ini programnya udah berjalan berapa lama kalau Bioto Paji? Belum sampai satu tau. Kalau kita pengantin baru, berarti ini program baru Paji? Betul, betul. Program baru yang mengundang pengantin baru. Nah. Jadi kita disini ngobrol aja ya, asik-asik ya. Lesti, Bilar. Santai aja. Saya bukan mengintrogasi gak? Betul Paji. Jadi kita relax, ngobrol sebagaimana. Eh, ketemu Bang Aji, eh ketemu Lesti. Tapi maaf Paji, saya mau tanya. Mengapa ya yang asik-asik itu diharamkan? Ngobrol asik. Itu artinya dari lagu haram ya? Dan mengapa yang enak-enak itu diharamkan? Dilarang. Yang enak-enak diharamkan. Apa? Tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang. Gue tang-tang-tang. Nah, 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 nah. Tang-tang-tang ganti lirik. Kata Pak Aji kan gak apa-apa meng-cover, tapi gak boleh merubah. Kumahasih sih kak gue. Jadi tang-tang-tang-tang. Itu rangkap setan. Gue Paji ya? Kita nonton dia aja sih. oke saya mau kala si dulu boleh ya boleh dong Baji nah terus terang programnya Baji bahwa ketika ada festival Lida ya Lida Lida Damdut Akademi Damdut Akademi di Akademi itu saya lihat ada beberapa penyanyi perempuan yang potensial antaranya Lesti lah cowoknya saya Baji eh bukan penyanyi belum belum nanya lagi belum ke kamu nih mungkin mudah-mudahan nanti ada ke kamu mudah-mudahan nanti kamu punya teknik vokal oke kemudian bagaimana kamu mau menjiwai sebuah lagu oke kemudian membawakannya on the stage oke yang saya mau tanya sama Lesti bagaimana kamu melatih vokal performans selama tersebut kan dulu ada ada audisi ya ada karantina ada karantina karantina audisi ya ya sehingga kamu bisa mencapai suatu teknik vokal yang oke seperti apa modal kamu latihan itu jujur pada saat memutuskan untuk ikut dangdut akademi itu sebelumnya belum pernah ikut kompetisi besar Pak Haji belum pernah belum pernah sama sekali jadi saat itu Lesti masih usia 14 tahun 14 tahun ngeliat iklannya izin sama Bapak kebetulan memang dari kecil diarahkan jadi begitu Bapak tahu bahwa Lesti punya punya potensi di nyanyi dangdut diarahin terus di asah terus jadi beliau tuh selalu kalau ada CD-CD baru album-album baru albumnya Bunda Rita Umi Alvi pasti selalu dibeli untuk supaya Lesti pelajarin ini ada lagu-lagu baru jadi pelajarin ya gitu nah salah satunya mungkin belajarnya dari situ Pak Haji terus akhirnya memutuskan untuk ikut audisi belum paham apa namanya dinamika cengkok cara mengenakan lagu terus cara menyampaikan lagu dengan baik mulai tahu tuh pelan-pelan ya pada saat Lesti di karantina Pak Haji karena di dangdut akademi kan ada coachnya terus di karantina bener-bener ada belajar pada saat itu coachnya itu Jul Kriwil sama Ayah Hamdana Tete jadi sama Ayah Hamdana Tete dia diajar diarahkan cara menempatkan cengkok yang baik itu seperti apa terus berdinamika itu seperti apa terus jadi ingat banget Ayah Hamdan pernah bilang kalau nyanyi itu harus bisa apa yang kita nyanyikan itu sampai ke audiens jadi kita punya 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 suara yang bagus tapi kalau orang tidak paham apa yang kita sampaikan untuk apa katanya sehingga Alhamdulillah sampai saat ini itu sih yang Lesti terapkan gitu Pak Haji sehingga ya Lesti bisa mungkin salah satu bisa bisa seperti sekarang ya itu saya maaf belajar terus ya berarti belajarnya di awal itu karena kamu sering dengar kaset iya betul beli kaset lagu-lagu penyanyi legend ya iya semuanya semua penyanyi masalahnya kenapa kakak gak begitu padahal kakak juga punya kaset-kasetnya beliau loh kok suara kakak gak sebagus kamu nah itu gimana ya Pak Haji gak semua soalnya belum nanya deh apa saya di luar dulu Pak Haji kalau udah nanti panggilan saya oke Bilar tadi bilang Bilar tadi bilang kenapa iya kan Lesti belajarnya dengerin lagu Pak Haji Bunda Rita Omi Alvi nah saya juga sering Pak Haji saya pendengar juga terus cuma suara saya gitu-gitu aja Pak Haji gak kayak Lesti jadi penyanyi top masa sih ya iya Pak Haji buktinya kan kamu jadi suaminya Lesti kalau gak sama suaranya kan gak mungkin dia saya kan jadi suami penyedang dulu Pak Haji bukan jadi penyanyinya oh gitu saya kan juga pengen jadi penyanyi top Haji oh gitu sorry-sorry Bilar sorry banget saya cuma kenal Lesti Pak Haji Pak Haji ini frankly talk frankly talk apa keawaman saya di dalam dunia dunia apa ya info entertainment entertainment gitu ya keawaman saya sorry-sorry saya jarang memperhatikan dunia entertainment secara detail jangan seuman jadi oh ini 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 gitu yang fokus-fokus tuh saya tahu tapi tapi Bilar ini siapa Pak Haji gak masalah Pak Haji orang saya aja gak kenal diri sendiri makanya ini penyanyi pop jadi gimana saya pertama kita pertama kita ketemu aja jadi gak sebentar Bilar ini penyanyi bukan Pak Haji oh bukan suaranya biasa-biasa aja tapi mau coba jadi penyanyi Anda bukan penyanyi bukan oke kakak ini apa pemain sinetron iya oke nah sorry banget saya jarang nonton sinetron makanya tapi kamu ganteng banget Masya Allah makanya saya percaya kalau kamu bintang sinetron lumayan lah menyembuhkan luka oke jadi suamimu ini adalah artis sinetron artis sinetron tadi gak kemudian ketemunya dimana itu kok sinetron sama sama musik bisa ketemu dimana nah itu dia makanya Pak Ji itulah Pak Ji takdir Pak Ji ya takdir kodorulo prosesnya seperti itu ya maksudnya kodorulo ya jadi viral balik lagi ya itu ceritanya sempat sempat saat itu viral ya dimana saya satu judul satu judul dengan salah satu pemain sinetron juga dijodoh-jodohin lah saya sama Dindahau saat itu oke Dindahau lalu Dindahau ini menikah dengan orang lain waduh tapi saya sendiri tidak punya hubungan spesial dengan Dindahau lalu dijodoh-jodohin karena kamu udah jodoh sama Lesti kamu bilang gitu bukan Pak Ji karena saat ini saya lagi di podcastnya Pak Ji lalu lalu saya datang ke pernikahan Dindah saat itu ramailah pemberitaan menganggap saya itu ditinggal nikah waduh karena karena viral lah saat itu saya dianggap sad boy lah istilahnya istilah keren zaman sekarang ya sad boy gitu seminggu kemudian Lesti mengalami hal yang sama tapi Lesti benar-benar relate ya Lesti benar-benar ditinggal nikah dengan mantannya saat itu betul gitu Lesti ya? iya waduh tapi udah sudah gak ada ini bahasa lagi disidap ya? tapi sudah tidak ada maksudnya memang betul udah gak maksudnya sama temen Lesti ini tuh beliau nikah dengan orang lain itu relate gitu oke oke lalu kita viral dijodoh-jodohin Pak Ji ketemulah ketemu sad boy dan sad girl ceritanya oke di Indosiar? iya Indosiar lah yang berinisiatif untuk mempertemukan kami saat itu oke di acaranya Om Tukul dan sebenarnya banyak cerita juga ya mengenai perjalanan kami juga dimana saya sebelumnya untuk datang ke Nikan Dinda tuh banyak halangan ya Pak Ji saya sempat gak datang karena saya ada kerjaan lalu di Hamina 1 salah satu orang schedule mengabarkan kepada saya bahwa saya gak jadi syuting besoknya nah saya lalu akhirnya saya dateng dan saya berpikir setelah itu inilah jalan Tuhan ya Tuhan merencanakan hal ini karena kalau saya saat itu gak jadi dateng mungkin saya tidak akan se-viral sekarang dan tidak akan bertemu dengan Lesti pastinya oke oke entah kenapa Hamina 1 saya di orang schedule tuh bilang saya gak bisa gak usah syuting katanya libur saya libur off saat itu dateng lah saya ke tempat Dinda viral rame tuh minggu depannya Lesti dan saat kita dipertemukan di Indonesia juga diundang sebagi bintang tamu saya sempat gak mau dateng kita di linknya itu justru 3 jam sebelum acara Pak Ji sebelum on air gitu akhirnya saya setuju dan Lesti pun sebenarnya punya cerita yang sama dimana Lesti tidak mau tadinya untuk dateng di acara tersebut ya karena namanya dateng ke acara talk show gitu kan pasti di korek-korek itu soal masalah lalu gitu Lesti menghindari hal itu Pak Ji Lesti tuh menghindari hal itu tapi ya mau gak mau Lesti harus gitu terus akhirnya karena dia udah ada detak mungkin ketemu sama jodohnya Pak Ji gak ada yang orang diri gak tau ketemu sama kakak enggak jadi mungkin menurut saya Lesti tuh udah ngeliat foto saya udah cari tau udah riset udah riset enggak diri tau gair banget ya dia ada tauinnya kakak ya yang ditinggal nikah itu ih kasihan ya ditinggal nikah gitu suara saya memang biasa-biasanya Pak Ji tapi GR saya yang luar biasa Pak Ji itu kelebihannya disini GR pede boros ya ya lalu kita akhirnya singkat-singkatnya kita akhirnya dateng di acara tersebut dan besoknya banyak orang-orang yang seneng sama kita yang bersimpatik dengan kita lalu sampai sekarang mau support kita bahkan sambil ketika sudah punya anak Alhamdulillah gitu Pak Ji jadi teman Pak Ji kurang lebih seperti itulah singkatnya singkat ceritanya oke jadi ini pasangan ini saya udah beres disini udah boleh belum nanti ada acara benah-benah ini jadi belum selesai oh saya ngerapin-rapin ini Pak Ji oke jadi seorang penyanyi Fall in Love atau sebaliknya pesinetron berjodoh dengan penyanyi ini sesuatu yang gak terlalu jauh sih ya karena seorang sama-sama dunia yang sama ya industri yang sama nah ada gak Lesti setelah menikah misalnya kalau dulu sebelum menikah Lesti tuh bebas menentukan acara mau nyanyi kapan aja oke begitu setelah bersuami seperti apa apakah suami sekarang yang ngatur suami yang manage dulu kan bukan siapa kamu Bilar Bilar Pak Ji Bilar Bilar Irama dulu kan bukan Bilar managernya kan ya setelah nikah kemudian Bilar memanage kamu Bilar Bilar Pak Ji bukan Bilar perasaan 3 detik lalu masih bener deh pengucapannya setelah berolah emang saya bilang apa tadi Bilar 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 gocengnya Pak Ji Bilar oke sorry sorry Bilar iya Pak Ji apakah sekarang Bilar bukan Bilar menjadi manajer Lesti Bilar bukan Melar Pak Ji ya iya Bilar bukan Melar sebenarnya saat ini pun Lesti masih di bawah naungan manajemen oke karena sebelum ketemu kakak kebetulan Lesti baru selesai perpanjang kontrak jadi cuman alhamdulillah fleksibel gitu netral dari manajemennya karena mungkin melihat bahwa dede sudah menikah pasti apapun yang dede lakuin itu harus izin dulu sama suami dan bersyukurnya lagi alhamdulillah suaminya juga tidak melarang selagi itu baik positif terus dede nyi izin dulu sama kakak ya diizinkan gitu oh dede kalau diizinkan sama kakak dede oke maju kalau iya misalnya kakak gak boleh dede gak maju enggak kalau saya gak bolehin ya protes Pak Ji gitu jadi maksa dia maksa Pak Ji maksa jadi kayak off air sekarang kan baru transisi jadi seorang ibu kan trafiknya kan lumayan sibuk Pak Ji sementara jarola off air lumayan saat ini alhamdulillah nah dia lagi berusaha minta izin ke saya boleh gak kak setidaknya jangan boleh tabik lah gitu lagi ngerayu-ngerayu saya Pak Ji kalau gak dibolehin protes dede nya tetep dede nya masa saya yang protes Pak Ji ya akhirnya mau gak mau saya ngelunak lah saya kasih saya izin belum belum dijawab oh belum ya yaudah di port kesini saya izin oke Pak Ji ini buktin konvensi meja bundar kita tentukan disini oke yang pasti ada satu komitmen ya saling mendukung gitu kan itu juga Lesti ya akan mendukung karir suami di sinetron enggak lama jawabnya Pak Ji karena kakaknya juga sudah bilang bahwasannya sepertinya enggak gitu kalau kakak kakak di di sinetron kakak mau lebih fokus di bisnisnya terus di hal lain lah kalau bisa tapi kalau dede sih enggak ngelarang kakak untuk syuting itu enggak apa-apa kalau mau syuting silahkan aja ya iya selagi kakaknya bisa jaga diri dan menghasilkan tentunya Pak Ji oh jadi karena biaya susu lumayan minyak apalagi sekarang lumayan mahal kan betul jarang lagi jarang oke jadi selama ini Bilar juga free untuk syuting sinetron iya enggak apa-apa sebagaimana dede juga free untuk seperti itu ya kesepakatannya kayak gitu ya iya dede gak khawatir enggak dibilang gak khawatir mustahil juga sih gak mungkin gitu dibilang karena manusiawi pasti ada pasti rasa khawatir pasti ada cuman lebih ke ya dede serahin aja semua ke kakak dede percaya sama kakak sebab begini sebab begini ini ini kita bicara fakta secara rasional ini kalau di tantangan di penyanyi tantangan ketergodaan oke ketergodaan lawan jenis itu itu jauh lebih ringan ketimbang di sinetron paji mohon maaf paji ini porkes apa kompor paji gitu ya agak panas ya bentar bentar saya mau bicara satu realitas yang saya ngalamin sendiri iya makanya kan saya bisa bicara bahaya juga loh enggak bahaya itu tidak tergantung kita jadi begini makanya maksud saya begini sebuah rumah tangga itu pasti akan ada dinamika tahun-tahun pertama dua tiga tahun lima tahun itu pasti akan ada hati-hati jadi makanya rumah tangga itu harus siap betul menghadapi dinamika tadi apalagi Lesti seorang seniman musik kemudian Bilar seorang seniman film sinetron yang yang keduanya di dua dunia ini itu sangat-sangat banyak katakanlah godaan godaannya banyak banget nah tentunya artinya kalian berdua harus betul-betul lebih tangguh daripada rumah tangga-rumah tangga yang pengusaha rumah-rumah tangga yang PNS ANS seperti itu maksud saya sejauh sejauh ini sebagai apakah Anda sudah persiapkan itu karena perahu yang Anda arungi ini eh lautan yang Anda arungi ini kedepannya itu gelombangnya gak biasa dahsyat wajah gelombangnya dahsyat pasti betul dahsyatnya belum tahu sih cuma menerkan nerka iya artinya ini rumah tangga seperti perahu perahu yang akan mengarungi satu destinasi yang happiness pulau pulau bahagia nah ketika kita mengarungi itu kan ada ada badai kadang-kadang anginnya sejuk ombaknya tenang indah nikmat terang bulan tapi tiba-tiba ada badai kencang dan sebagainya gitu kan nah sementara makanya tekat harus sampai ke pantai tujuan itu last destination itu harus betul-betul clear dan kuat nah maksud saya untuk mencapai itu ada gak komitmen-komitmen yang dibangun misalnya gini Lesti kamu boleh terus nyanyi tapi gak boleh duit ya misalnya gitu sebaliknya Lesti oke kamu boleh main sinetron tapi jangan pacarannya gitu kamu jadi supir aja jangan jalan lain-lain ada gak komitmen-komitmen seperti itu kamu nyuci piring aja di dapur misalnya kayak gitu ada gak komitmen-komitmen seperti itu dalam rangka menghindari gelombang-gelombang yang dasar di depan ini komit sama diri sendiri sih Pak Ji komit sama diri sendiri ketika memutuskan untuk menikah udah tau bahwasannya bakalan ada batasan-batasan gak sama seperti pada saat dia masih sendiri apalagi dia istri gitu kan selagi ya insya Allah dia tau mana yang baik mana yang enggak contohnya misalkan kalau dia duet sama lawan jenis ya tau batasannya aja paling dan dia rasa kakak pun tau siapa aja yang ada di lingkungan lingkungan kerja dia gitu jadi insya Allah sih dia akan jaga diri dan dia sih udah bilang sama kakak apapun yang akan dia lakuin dia akan izin ke kakak kakak mengizinkan dia akan lakukan tapi kalau kakak tidak ya dadi diam aja dirumah gitu oke sebaliknya sebaliknya kepada kakak apakah ada persyaratan-persyaratan kalau dari kalau dadi sih tidak menuntut apa-apa ke kakak karena insya Allah kalau misalkan mau adegan pacaran mau adegan gue boleh jujur aja bila gak boleh kan gitu bilang lah boleh jujur aja enggak enggak jadi kan karena karena dari kitanya gak pernah ada beralan itu loh paci ini pincing-pincing santai loh asik loh ini santai aja gak usah tegang gitu ya serem kakak yang gak santai bilang aja kalau gak setuju gak setuju karena memang kakaknya juga udah bilang bahwa iya kak kakak akan pilih-pilih gitu kalau kakak memang harus terjun lagi ke sinetron gak akan dilihat dulu apa perannya apa gitu itu sih yang pernah kita obrolin sebelum menikah ada siap peran-peran tertentu misalnya jadi tukang ojek doang oh enggak pakai pacaran lagi masih dibayar enggak apa dong wajih kita harus bersiap jadi peran apa aja misalnya ada bayaran besar anda harus berperan masih pacaran dengan suatu cewek cantik pula anda gak mau ya saya coba raih Lesti dulu saya harus jelasin ini lumayan ini ada kita ada lumayan uang keperluan rumah segala macem ini angkanya lumayan gimana menurut kamu saya kan minta penampan Lesti dulu laman mainnya cantik gitu misalnya itu alasan terakhir yang saya utara alasan pertama alasan pertamanya itu dulu hasil yang akan didapatkan Pak Haji jadi gimana kakak mau pilih dunia apa akhirat kejarlah akhirat maka dunia akan mengikutimu berarti yang kakak yang yang agak-agak pilih dua-duanya balik lagi Pak Haji tadi Pak Haji sempat menganologikan kita pengen ke pantai yang indah sih kita harus melewati ombak yang luar biasa gelombang yang dahsyat segala macem nah itulah tugas saya Pak Haji menurut saya tugas saya sebagai nakoda sebagai pemimpin rumah tangga banyak kita dengar banyak kita dengar kasus sekarang nikah satu dua bulan satu dua tahun bubar banyak sekali kan betul Pak Haji nah apakah ini juga sudah menjadi renungan buat Anda untuk diantisipasi agar kasus-kasus pernikahan yang begitu muda rumah tangga yang begitu rentan sudah Anda persiapkan untuk tidak terjadi berpecahan sebagaimana teman-teman kita terjadi halo ya pasti itu sudah saya pikirkan Pak Haji jauh sebelum saya sudah menikah ya dengan siapapun nantinya saat itu saya berpikir bahwa saya sebagai pemimpin rumah tangga sebagai imam harus saya yang menjaga karena saya sebagai nakodanya betul seperti Pak Haji bilang tadi dan nakoda yang hebat itu terlahir bukan dari laut yang tenang justru terlahir dari laut yang bergelombang gelombang yang dasyat dan saya pengen menjadi nakoda yang seperti yang melewati arah lintangan namun mampu melewatinya karena istri istri menurut saya adalah istri tergantung suami tergantung nakodanya mau dibawa kemana nih istrinya saya pemimpinnya jadi bagaimanapun saya sebagai suami harus bisa mengarahkan istri saya ke arah yang lebih baik gitu oke jadi ini menurut ini enaknya versi enaknya Pak Pak Haji ya Imam Al-Ghazali pernah bilang cinta itu seperti telur di ujung tanduk ada satu ungkapan iman itu fluktuatif bisa naik bisa turun kalau iman itu fluktuatif apatah lagi cinta ya cinta pun fluktuatif setuju Pak Haji oleh karena itu bagaimana supaya iman itu stabil bagaimana supaya cinta itu stabil nah tentu kan ada kiatnya nah kiat itulah yang Anda harus laksanakan ini yang saya tanya tadi itu yang bisa kita laksanakan dan pelajari nah iya harus diketahui kemudian dilaksanakan nah insyaallah dengan dengan pelaksanaan itu insyaallah insyaallah amin badai yang sebesar apapun Anda akan bisa diharungi kira-kira udah ngerti belum apa itu rambu-rambu kiat untuk mempertahankan cinta itu tetap insyaallah Pak Haji kita sambil menjalani dan pelajari ya terutama abis ketemu dari Pak Haji ini itu mungkin bisa iya kayaknya kakak sih yang kayaknya kakak yang yang langsung oh iya ya oh iya ya langsung gitu ya nak ya karena siapa sih Pak Haji? kalau boleh share boleh ya? boleh dong Pak Haji boleh share ya? boleh dong Pak Haji share loh Pak Haji kalau boleh kalau boleh apa gini pantaslah saya bicara sama Anda karena saya anggap Anda ini anak-anak saya iya Pak Haji itu pernikahan itu yang harus disadari nih dalam Islam tidak sama dengan dalam pernikahan di luar Islam kalau di luar Islam itu hubungan suami istri same right and same obligation haknya sama kewajibannya sama tapi dalam Islam beda crossing right crossing crossing obligation hak silang dan kewajiban silang artinya apa? di dalam Islam kewajiban seorang suami menjadi hak istri kewajiban istri menjadi hak suami itu kan beda crossing dia ya hak suami menjadi kewajiban istri hak istri menjadi kewajiban suami nah ini lu harus disepakati dan dilaksanakan baru itu perahu ini tabuh nah apa itu kira-kira kewajiban suami untuk menjadi hak istri satu kamu tau gak? boleh dong Pak Ji apa udah tau? boleh dong Pak Ji kan tadi Pak Ji mau share yang pertama takutlah kamu kepada Allah tentang istrimu karena kamu ambil dia sebagai amanat dari Allah dan dihalalkan aku menggaulinya dengan kalimat-kalimat Allah satu bahwa kita harus menjaga istri kita sebagai amanat Allah bukan sekedar amanat mertua nih amanat Allah artinya apa amanat Allah itu? pertama harus dijaga hatinya dijaga fisiknya jangan tersakiti dan terutama dijaga akidahnya akidahnya dalam soal syariat yang kedua nah ini hak istri nih tadi kewajiban kamu kewajiban saya menyayangi melindungi menjaga itu hak hak istri nah kemudian kewajiban yang kedua bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri baik lahir maupun latin batin yang harus disebut itu lu juara disitu dikatakan nisa harus disepakati laki-laki adalah pemimpin rumah tangga disini harus ada komitmen dulu kamu tuh pemimpin dede dede anak buah artinya apa? aa komandan dede itu harus harusnya seperti itu artinya dia decision maker pembuat kebijakan dalam rumah tangga tuh halo ya pakji anda dengar ya? saya sambil nyimak pakji oke pembuat kebijakan laki-laki nah itu disepakati kenapa Allah mengangkat dia sebagai pembuat kebijakan pemimpin ada dua hal pertama karena laki-laki secara kudrati dilebihkan dari perempuan secara fisik fisikis lebih dari perempuan satu yang kedua ada kewajiban menafkahi yang kedua makanya dia diangkat sebagai pemimpin rumah tangga nah itu kewajiban suami terhadap istri nah lu apa kewajiban istri yang menjadi hak suami artinya katakanlah menjadi istri salehah itu kewajiban istri terhadap suami yang menjadi hak suami apa itu istri salehah Lesti udah tau? ya salah satunya bisa menurut sama suami ada lima syarat salehah apa tuh sholat lima waktu sholat lima waktu puasa bulan ramadhan enak diliat lahir batin oleh suami penampilannya asik diliat batinnya akhlaknya enak diliat terpikas sebelun apa diseng? gak nyebelin gak nyebelin yang keempat taat yang kelima setia tidak tidak menyimpang ketika suami gak ada tidak khianat lima itu istri salehah itu nah sekarang masalahnya bagaimana kalau istri juga wanita karir ayo kan tadi laki-laki itu diwajibkan membelikan rumah biaya belanja rumah tangga bukan kewajiban istri disitu tantangan saya itu kewajiban suami nah tiba-tiba istri kita ini wanita karir gedean dia lagi gajinya ini bagaimana coba sama tanya oh enggak dong mbak Ji justru saya itu challenge bagi saya ketika istri saya bisa dapat segini saya harus bisa dapat dua kalinya itu target saya dari dulu dan alhamdulillah ya maksudnya dengan bisa dibilang mulain panas mulain panas dengan bisa dibilang potensi lasting seperti sekarang dan bahkan bisa dibilang artis yang sudah bisa lah ya maksudnya mencari pundi-pundi sendiri ya dan luar biasa sebagai karir maksudnya saya harus bisa mengimbang ini dari segi pendapatan karena saya ngerasa saya pemimpin dan dari dulu pun saya selalu berpikir begini aduh gue laki-laki gue harus bisa lebih tinggi pendapatannya dari istri gue nantinya soal itu kepikiran istri saya dari kalangan entertain Pak Ji dan alhamdulillah ya sampai sekarang Allah masih mengizinkan saya hal itu dimana saya tetap kembali rumah tangga saya tetap alhamdulillah punya penghasilan lebih yang mana bahkan menurut bahkan saat ini pun ya walaupun bisa dibilang ya penghasilan saya saat ini mungkin alhamdulillah lebih gede tapi saya kasih semuanya ke Lesti sebenarnya Pak Ji karena yang yang ngurus keuangan itu ya ya Lesti sebenarnya ataupun Lesti minta apapun pasti saya akan berikan gitu tapi buktinya Siti Khodijah sama Nabi Muhammad iya ini memang dimodalin sih sama-sama Siti Khodijah ya cuman kan cuman kan saya kan saya kan gak seperti beliau Pak Ji walaupun saya mentauladani pengen mentauladani ahlaknya beliau cuman kan Lesti kan bukan gak mau jadiin saya gembala Pak Ji bingung sayang ngerikan jebak Pak sayang bahaya juga oke jadi emang ini Lesti sorry ya Lesti bilar sorry banget karena yang saya utarakan ini yang kita bahas ini satu realitas objektif satu realitas objektif yang banyak kita temui diantara teman-teman kita bahwa gampang banget nikah besar-besar segala macam tapi untuk mempertahankan itu ternyata gak mudah gitu loh maksud saya gitu ya ternyata mempertahankan rumah tangga itu sangat-sangat tidak mudah nah itulah dalam kesempatan ini kita sebetulnya saling apa ya saling share lah seperti apa sih kira-kira untuk mempertahankan rumah tangga garis-garis sebenarnya kayak gitu tadi ya bukan juga saya menggurui tetapi rambu-rambu untuk menjalankan satu satu apapun itu sudah Allah ada rambu-rambunya bahkan saya sendiri sebagai orang yang berumah tangga pernah berumah tangga pernah pernah apa juga pernah gagal juga kan artinya maksud saya disini kita saling share lah saling mengingatkan bagaimana kira-kira supaya kebahagiaan ini balias balias terus jangan sampai lenyap sampai nanti sampai di akhir kira-kira begitu ya Miller ada mau menyampaikan apa atau mau mengapakan apa mengapakan apa Paji sebagai pemain sinetron barangkali ada yang mau di apa ya pasti kita terima kasih Paji ya sudah diundang di podcastnya suatu kormatan bagi kita bisa sharing-sharing bisa bertukar pikiran Paji juga sudah memberikan banyak ilmunya kepada kita insya Allah ilmu itu akan kita pakai untuk dalam menghadapi bathroom latangga kita insya Allah nantinya insya Allah akan bermanfaat juga dan ya buat Lesti juga itu tadi juga pesan yang positif sekali ya diingatkan diingatkan bahkan saya pun banyak belajar juga tadi tuh banyak hal yang Pak Haji sampaikan yang saya juga baru pelajari baru tahu bahkan tadi seperti tadi istri soleh ada lima lima contoh ya lima lima hal yang harus dilakukan untuk menjadi istri yang soleh ya pokoknya terima kasih Pak Haji untuk pesan-pesannya kepada kita saya juga grogge tadi udah enak berat nih ini awalnya doang ini asik nih gitu tapi apa pun itu insya Allah bisa bermanfaat buat kita sebagai keluarga baru Pak Haji oke Lesti barangkali ada yang disampaikan untuk apa Lesti Lover apa istilahnya Lesti Lover Lesti Lover karena sekarang ada suami jadi Lesti Lover dan Lestlar Lover ada suami Lesti suami Lover dong bukan kan Lesti dengan Bilar jadi Lestlar Lesti Bilar Lover Lestlar 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 Lover iya ya terima kasih karena sudah men-support yang pertama untuk Lesti Lover karena sudah men-support sampai saat ini dari awal Dede berkarir terus terima kasih juga untuk Lesti Lover karena sama juga selalu mendukung kita dari awal kita dipertemukan insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi bisa selalu menjadi keluarga yang rukun terus saling men-support karena kita menganggap bahwa Lesti Lover Lestlar Lover itu adalah keluarga besar kita dimana kita akan selalu semangat melakukan hal apapun ketika ada kalian gitu jadi mudah-mudahan kalian semakin apa sportif kalau mendukung kita karena kan kadang namanya manusia kan angin-anginan ada pengaruh apa ada pengaruh apa jadinya goyang gitu mudah-mudahan kita bisa tetap kokoh kuat menjadi keluarga yang besar gitu solid terus amin 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 Pak Ji silahkan Pak Slar enggak kapok kan ngundang kita oh enggak kok nanya gitu kan oke jadi pemirsa Lesti Lover Bilar Lover ya Pak Ji Forza terima kasih perhatiannya dan kita doakan agar Lesti Bilar menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah amin amin dan diberikan anak-anak yang saleh dan saleha yang bermanfaat untuk agama bangsa negara dan keluarga amin amin sampai jumpa dalam kesempatan Allahul muhafiq wa rahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati